roda saya lihat dari atas begitu dan kita tarik garis tegak lurus dan dan ini tidak tidak bertemu di satu titik terhadap garis-garis tadi tidak bertemu di satu titik maka itu tidak kita sebut sebagai ICC ICC itu terjadi ketika kita menarik garis lurus dari dari roda begitu dan bertambah bertemu di di satu titik dan untuk gerak rolling itu supaya dapat terjadi setiap wheel harus bergerak sepanjang sumbu-sumbu Y gitu ya jadi dia kalau roll itu terjadi maka apa merudah itu akan bergerak sepanjang sumbu Y tentu pergerakan dari dari roda ini di apa di drive oleh oleh motor tapi kita tidak akan membicarakan secara lebih detail tentang pemotor yang yang digunakan dan drive-nya tapi pada dasarnya akhirnya akan akan perlu digunakan motor dan dan drivernya gitu untuk untuk melakukan gerakan pada pada roda ini dan biasanya itu di dikendalikan oleh sebuah program yang yang apa kita bisa bisa buat di kontrol dari dari robot yang biasanya merupakan komputer atau atau single port komputer atau atau microcontroller dan dan sejenisnya nah jadi kita kita akan bicarakan tentang differential drive yang pada dasarnya didasarkan pada dua buah roda ya di di depan gitu dan satu roda di belakang jadi biasanya tiga tiga roda begitu jadi seperti yang diperlihatkan di ini pionir robot yang kita juga punya di di lab terdiri dari dua buah roda di di depan dan satu roda bisa merupakan satu apa bola pada dasarnya yang yang mengikuti apa gerak roda yang ada di kedua roda yang ada di depan nah eh jadi kita asumsikan bahwa kita memiliki sumbu ini sumbu pas yang apa tegak lurus terhadap terhadap roda kita 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 ini dan asumsikan bahwa kita punya instantaneous apa center of gurfadzer di titik di titik ini dan eh asumsikan juga bahwa jarak antara kedua roda ini sedang mengarah ke sana jadi mementok sudut ini adalah L jadi titik-titik pusat yang kita ambil di sini sebagai titik pusat yang menyebabkan ini memiliki jarak yang sama ke masing-masing sumbu roda jadi ini adalah L per 2 begitu jaraknya dan asumsikan juga bahwa roda ini sedang mengarah ke sana jadi mementok sudut teta terhadap sumbu X Y tertentu ya mementok sudut teta terhadap sumbu X dan Y sumbu-sumbu referensnya dan eh notasikan gerak kiri ini sebagai VL ya kecepatan kecepatan VL dan kecepatan VR itu sebagai kecepatan kemudian asumsikan juga bahwa terhadap instantaneous center of gurfadzer itu kecepatan sudut dari dari robot kita itu adalah Omega jadi instantaneous center of gurfadzer itu merupakan satu-satu sumbu begitu dimana apa ada ada gerakan terhadap sumbu tersebut dari roda kita dan merupakan gerakan rotasi dengan kecepatan sudut sebesar Omega dan jarak antara antara pusat ini terhadap instantaneous center of gurfadzer itu adalah sebesar R maka dari referensi koordinat referensi yang kita kita gunakan ini jadi misalkan titik titik ini ada di X X Y maka ICC itu lokasinya ada di X minus R sinis teta dan koordinat pada sumbu Y nya adalah Y plus R cos teta itu ini koordinat dari dari ICC ini bisa diturunkan sendiri cukup sederhana saya kira lalu kalau kecepatan sudut pada ICC itu adalah Omega kita memiliki hubungan-hubungan ini jadi di sini mungkin harus dilengkapi simbol yang tidak apa tidak ditampilkan ini adalah Omega jadi Omega dikalikan R plus L per 2 itu adalah sama dengan VR kecepatan VR ya jadi kecepatan sudut Omega dikalikan R plus L2 pada dasarnya panjang dari sini ke sini ya jadi Omega dikalikan jarak dari sini ke sini itu pada dasarnya itu pada dasarnya merupakan kecepatan ini kecepatan VR itu dan ini Omega dikalikan R minus L per 2 jadi dikurangi ini jadi jadi R ini dikurangi dengan ini itu jarak dari dari ICC ke roda yang disebelah kiri ya kita sebut ini roda kiri dan ini roda-roda kanan jadi Omega R minus L per 2 itu sama dengan VR dari kedua persamaan ini kita dapatkan R sama dengan L V L V L plus VR ya dibagi 2 VR minus minus V L dan VR minus V L per L nya itu sama dengan dan Omega ya dan V sebagai kecepatan rata-rata itu adalah VR plus V L per 2 jadi differential drive pada dasarnya itu diperoleh untuk melakukan belok gitu itu dengan memberikan kecepatan yang berbeda dari roda sebelah kiri dan roda sebelah kanan jadi kalau kita berikan kecepatan yang tinggi pada roda kanan dibandingkan roda kiri itu cenderung dia akan berbelok ke kiri dan sebaliknya kalau kita berikan kecepatan yang tinggi pada roda sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan maka dia akan berbelok ke kanan membentuk sudut ya membentuk sudut dan kalau kecepatan roda kiri dan roda kanan itu sama maka dia akan maju atau atau mundur lurus gitu tergantung arah dari putaran roda kita sekarang bagaimana forward kinematik jadi ada yang disebut sebagai kinematika dalam arah maju ya dari sebuah 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 robot itu memperlihatkan hubungan antara posisi xxy dan dan teta jadi kita akan akan selalu berhubungan dengan apa yang disebut sebagai pos pos dari robot itu posisinya pada pada satu referensi tertentu dan sudut menghadapnya dan sudut menghadapnya itu kita sebut sebagai sebagai teta dan ini kita akan atau ingin melihat hubungan antara posisi pada pada suatu waktu tertentu dengan dengan sudut sudut orientasi atau sudut biasanya jisus disebut sebagai sudut-sudut heading itu terhadap kecepatan kecepatan tadi kecepatan rata-ratanya dan dan terhadap Omega jadi kecepatan sudut di titik instantaneous center of curvature nah itu dapat kita kita turunkan seperti ini jadi asumsikan bahwa kita memiliki icc di satu titik tertentu dan dengan panjang R ke pusat dari roda ini dan asumsikan juga bahwa PT adalah kecepatan ya pada pada titik T atau juga bisa disebut pos ya pos pos adalah pada titik T tertentu dan pada delta T tertentu setelah setelah T itu adalah T plus delta T jadi sebagai pos itu dia punya koordinat xy dan ada sudut orientasi teta jadi katakan pada situasi ketika robot ini berbelok ke kiri dengan memberikan kecepatan yang lebih tinggi pada pada roda sebelah kanan jadi kinematika dari robot itu dapat di hubungkan seperti ini jadi x dot y dot dan teta dot itu sama dengan ini kos matriks ini matriks yang yang terdiri dari bentuk-bentuk cos sin dari Omega yang dikalikan dengan delta delta T nya begitu dan direpresentasikan sebagai icc x adalah koordinat icc pada sumbu x nya dan icc y adalah koordinat dari icc pada sumbu y nya dan teta adalah sudut orientasi dan ditambahkan dengan icc x icc y dan Omega dikalikan delta T gitu nah nah dari hubungan yang di atas ini maka xt itu dapat dinyatakan dalam satu bentuk integral bukan dari di atasnya dari hubungan antara xt dengan dengan vt dan teta itu dapat dinyatakan oleh ini jadi integral dari nol sampai t vt dikalikan cos teta t dt pada dasarnya t t aksen disini bisa digantikan oleh t yt yt juga dimakan dinyatakan oleh integral dari nol sampai t vt aksen sin teta t dt gitu vt adalah kecepatan rata-rata robot gitu dan teta adalah sudut orientasi atau sudut heading dari dari robot kita dan teta t itu adalah integral dari omega t dt ini persamaan-persamaan yang yang penting itu yang memperlihatkan berbagai hubungan antara antara x y dan teta sebagai pos dari robot terhadap lokasi dari icc dan kalau dinyatakan sebagai jadi kita gantikan vt itu dengan setengah dari vr plus vl itu maka kita akan dapatkan hubungan seperti yang diperlihatkan disini oke jadi anda bisa menentukan posisi dari dan sudut orientasi atau sudut heading dari dari robot itu dari dari persamaan ini dan apa hubungan antara x y dan dan teta ini ya terhadap instantaneous center of curvature terhadap omega yaitu sudut dari sudut kecepatan sudut dari rotasi terhadap icc itu ditentukan oleh satu persamaan 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 order satu turunan pertama seperti yang diperlihatkan disini itu untuk differential drive drive untuk model yang disebut sebagai Ackerman drive jadi kurang lebih secara geometrinya seperti ini jadi Ackerman drive itu memiliki satu roda yang berada di depan gitu dan dua roda kiri dan kanan dan roda depan bisa digerakkan pada satu sumbu tertentu membentuk membentuk katakanlah sudut V gitu dan katakanlah instantaneous curve of curvature nya itu ada di titik ini dengan kecepatan sudut sebesar omega seperti biasa disini adalah VL dan disini adalah VR dan asumsikan bahwa jarak antara sumbu dari roda yang di depan ini terhadap pusat roda itu adalah pusat dua roda yang di belakang adalah D gitu oke maka ICC nya dapat dinyatakan oleh X minus R sinus teta Y plus R cos teta dan R adalah D dibagi tangan tangan V dan kita juga mendapatkan hubungan-hubungan yang yang sama seperti sebelumnya jadi omega R plus L2 sama dengan VR VL juga demikian R dapat dinyatakan sebagai VL dan VR kemudian omega dapat dinyatakan sebagai hubungan antara VR minus VL dibagi L itu untuk Ackerman Drive kemudian yang juga sering digunakan adalah Synchronous Drive ini menggunakan tiga roda dan dan masing-masing roda itu bisa apa memiliki rotasi itu terhadap sumbu sumbu setnya dan X Y serta teta jadi posisi dan sudut orientasi robot itu dapat dinyatakan oleh persamaan-persamaan ini yang pada dasarnya menggunakan V sebagai kecepatan kecepatan dari robot kita dan dihubungkan dengan melalui suatu ekspresi integral di disebut apa sinkron itu karena kecepatan kecepatan semua semua roda ini adalah sama begitu ya dan demikian juga putaran rotasinya itu adalah omega itu sinkron kemudian XR 4000 drive itu disusun dalam atau dengan menggunakan empat buah roda begitu dan yang masing-masingnya apa bersifat independen dan katakan saja bahwa IJJ-nya ada di di sini dan kecepatannya adalah kecepatan dari robot adalah ke arah sana dan apa kecepatan sudutnya adalah omega begitu jadi hubungan-hubungan antara X Y dan teta itu itu pada dasarnya mirip dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya dinyatakan oleh V sebagai kecepatan dari robot dan ekspresi cos dan sin itu dari teta mekanum wheels ini berbentuk seperti ini itu dia memiliki kecepatan pada arah Y pada arah X dan teta itu sudut headingnya rotasi terhadap pusat dari roda gitu dan ini memungkinkan gerak apa gerak gerak ke selasih ke kiri ke kanan maju atau belok jadi mekanum wheels ini relatif memungkinkan robot untuk bergerak di segala arah dan kalau masing-masing kecepatan roda itu adalah V0 V1 V2 dan V3 gitu jadi Vy-nya adalah rata-rata Vx-nya juga demikian V tetanya juga begitu V0 V1 minus V2 minus V3 dibagi 4 nah ini beberapa contoh dari dari robot yang dibentuk dari berbagai macam roda susunan roda susunan roda jadi KUKA omni ROP platform ini merupakan produk dari dari KUKA sebuah industri robot yang cukup cukup terkenal itu itu omni omni ROP jadi omni biasanya memperlihatkan bahwa dia bisa punya gerak di segala arah kemudian ada KUKA yang merupakan gabungan antara mobile robot dengan dengan manipulator begitu lalu track vehicles ini biasanya di di apa di konstruksi seperti sebuah tank begitu jadi biasanya konstruksi yang apa seperti tank itu memungkinkan untuk robot bergerak di tirin ya di permukaan-permukaan yang relatif mungkin naik turun atau kasar gitu itu mekanisme dengan menyerupai tank itu memungkinkan robot untuk bergerak secara secara leluasa kemudian ini yang menyerupai apa ulat atau ular gitu yang dibentuk dari sejumlah sambungan kompartemen gitu yang masing-masing bisa memiliki semacam kelenturan gitu antara yang satu dengan yang lain dan bisa membentuk sudut semacam ini sudut sudut kita sebut saja sebagai sudut kelenturan antara satu kompartemen dengan kompartemen yang lain di di semua arah gitu apakah ke atas bawah atau ke diri ke kanan dan ini geraknya omni juga jadi geraknya di semua arah nah di dalam mekanisme lokomosi dari robot itu dikenal apa yang disebut sebagai non-holonomic constraint apa yang dimaksudkan dengan non-holonomic constraint itu adalah satu kendala atau satu batasan yang membatasi kemungkinan gerakan incremental gerakan incremental dari robot pada configuration space dari robot jadi yang dimaksud configuration space itu katakanlah ruang ya di satu ruang tertentu itu jadi dimana robot itu beroperasi di dalam ruang katakanlah ruang ruang dua dimensi itu disebut sebagai configuration space dan non-holonomic constraint ini membatasi gerakan dari robot gerakan incremental nya itu pada configuration space nya robot yang dibangun dari menggunakan mekanisme differential drive jadi yang menggunakan dua buah roda kiri kanan yang sudut beloknya itu diatur dengan apa menggunakan perbedaan kecepatan antara kecepatan roda kiri dan dan roda kanan itu tidak dapat bergerak ke samping kanan jadi tidak dapat bergerak ke samping kiri atau samping kanan jadi trajektorinya itu akan merupakan trajektori dari gerakan yang yang sirkular jadi apakah dia maju mundur atau pada saat belok dia menghasilkan trajektori yang sirkular demikian yang sinkronus drive itu tidak memungkinkan robot untuk melakukan gerakan ke kiri dan ke kanan jadi artinya dia atau mekanisme dengan differential drive dan sinkronus drive itu memiliki constraint ini non-holonomic dengan kata lain incremental movementnya itu tidak bebas tidak bebas di sebarang di sebarang arah jadi harus harus mengikuti satu trajektori tertentu misalkan yang berbentuk sirkular dan tidak tidak bisa ke ke kiri atau atau ke kanan mekanom wheels itu memungkinkan untuk gerakan ke kiri dan ke kanan side-side twist jadi dengan kata lain dia tidak memiliki non-holonomic constraint nah ini penting untuk difahami karena nanti dalam kita misalkan memerintahkan robot untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain itu kita perlu untuk menyadari bahwa satu robot itu mungkin memiliki non-holonomic constraint jadi dia harus melakukan gerakan memutar misalkan kalau kita menentukan satu titik berangkat tertentu dan satu titik destinasi tertentu yang yang lain mungkin robot tidak bisa melakukan gerakan menyamping ke kiri dan ke kanan secara secara langsung kecuali kalau dia memiliki mekanisme apa mekanom wheels seperti yang diperlihatkan di atas tadi jadi kemudian non-holonomic constraint itu akan mengurangi control space terhadap konfigurasi yang saat ini ada maksud konfigurasi itu adalah pos dari robot jadi dimana dia posisinya pada satu saat tertentu dan sudut headingnya ke arah ke arah mana dan karena dia tidak bisa untuk bergerak secara leluasa seperti mekanom wheels maka ada seolah-olah wilayah-wilayah yang atau area-area atau titik-titik koordinat yang tidak bisa dicapai dalam waktu yang yang ditentukan jadi kontrol kita terhadap robot untuk mencapai titik-titik yang bersangkutan itu akan menjadi lebih terbatas holonomic constraint itu mereduksi configuration konfigurasi space-nya jadi selain mount holonomic itu juga ada holonomic misalkan yang memiliki holonomic constraint itu kereta yang ada di dalam satu track jadi tidak memungkinkan semua posisi dan orientasi sudut heading dari dari robot yang katakanlah bergerak di satu track seperti kereta begitu di relnya begitu itu tidak mungkin kan untuk memiliki sebarang posisi dan orientasi posisinya masih bisa di sepanjang track itu tapi jelas orientasinya tidak itu disebut sebagai holonomic constraint jadi perbedaannya adalah di dalam mengurangi configuration space untuk yang holonomic yang non holonomic mengurangi control space ini beberapa bentuk dari robot yang memiliki non holonomic constraint itu apakah synchronous drive differential drive atau Ackerman drive ketiga-tiganya ini yang bersifat non holonomic constraint kebanyakan robot di apa didesain itu dengan differential drive atau synchro drive atau Ackerman drive itu karena setahu saya yang paling banyak adalah differential drive itu karena karena kesederhanaan di dalam desainnya mekanum wheel tidak memiliki non holonomic constraint itu seperti yang beberapa robot dari GUCA itu dikonstruksi dengan mekanum wheel jadi dia tidak punya non holonomic constraint oke nah eh dari persatuan yang sudah dibahas tadi kita dapat menentukan posisi dan dan orientasi dari robot pada satu waktu tertentu sejauh kita mengetahui kecepatan dari robot dan sudut-sudut yang mungkin dibentuk gitu oleh-oleh roda terhadap asnya jadi kalau untuk differential drive betul-betul ditentukan oleh kecepatan roda roda kanan dan roda kiri berdasarkan persamaan kinematik yang tadi sudah kita kita bahas dan itu kita bisa menggunakan tentu saja enkoder sensor enkoder pada pada bagian apa motor dan roda begitu ya yang biasanya merupakan optical encoder dan kita bisa mengetahui kecepatan dari dari wheel gitu nah dengan menggunakan persamaan kinematik yang sudah dibahas tadi maka kita bisa menentukan pada setiap saat itu koordinat atau posisi dari robot dan sudut sudut menghadapnya kemana sudut headingnya sekaligus dua-dua itu ya jadi posisi dan dan sudut headingnya lalu kita dengan menggunakan persamaan differential tadi kita kita bisa mengintegrasikan terhadap waktu untuk mendapatkan posisi dari dan orientasi dari robot nah ini biasanya dikenal di dalam di dalam dunia robotik sebagai dead recording atau orang juga sering menyebutkan sebagai odometri pada dasarnya kita menentukan posisi dan orientasi robot berdasarkan informasi yang kita peroleh dari sensor enkoder mengenai kecepatan dari masing-masing roda kata kanan roda kanan dan roda kiri kalau kita bicara tentang differential drive nah sebut saja misalkan kita memiliki ruang dengan halangan-halangan yang berwarna hitam dan katakan saja robot bergerak mulai dari satu titik tertentu ke titik yang lain begitu dengan menelusuri koridor jadi mencoba untuk menghindari halangan bagaimana itu ditentukan itu adalah mekanisme yang kalau kita punya waktu itu adalah path planning jadi perencaraan jalur oleh robot dan path planning nanti akan memberikan beberapa kecepatan putar roda kanan dan roda kiri begitu pada setiap saat untuk menghasilkan posisi dan orientasi tertentu dari robot kita itu perhitungan melalui posisi dan dan orientasi robot tadi itu kita sebut sebagai data recording nah eh persoalannya adalah kalau kita 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 menggunakan katakanlah kita bicara yang ini saja begitu ya jadi kita menggunakan persamaan forward kinematik jadi melalui kecepatan roda kanan dan kiri ya serta sudut sudut orientasi teta kita begitu eh biasanya kita akan menggunakan pendekatan nanti untuk mengintegral ini jadi didekati dengan ya mungkin Anda pernah dengar runga kuta dan sebagainya begitu ya pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan di pada dasarnya kita menghitung luas begitu ya luas dari dengan integral itu menghitung luas dari fungsi yang kita kita integrasi nah itu bisa didekati dengan dengan apa rectangular atau dengan trapezium gitu kita lakukan itu untuk pada delta T tertentu pendekatan itu bisa kita lakukan untuk mendapatkan masing-masing ini posisi X, Y, dan sudut orientasi tetanya terhadap satu reference tertentu ya katakanlah kita punya reference itu bisa di di tengah dari ruang atau di sudut dari ruang dimanapun reference itu bisa ditetapkan nah pada pada kenyataannya nanti karena berbagai macam ketidakpastian yang ada di dalam apa di dalam sensor maupun di dalam alignment antara roda kiri dan roda kanan dan juga mungkin ada semacam apa permukaan yang tidak rata dari lantai mungkin ada karpet dan sebagainya itu akan menyebabkan perhitungan dengan menggunakan hanya menggunakan apa kecepatan roda kiri dan roda kanan tadi itu akan menyebabkan adanya kesalahan jadi kalau idealnya dengan persamaan tadi itu seperti ini pada kenyataannya bisa bisa seperti ini jadi ya tidak sesuai dengan yang apa gerakan yang yang kita inginkan karena mungkin ada ketidakpastian di encoder ya pembacaan dari sensor mungkin karena alignment as antara roda kanan dan roda kiri itu tidak tidak apa sudah tidak sempurna kemudian adanya permukaan lantai yang tidak tidak rata atau mungkin ada karpet dan sebagainya itu semua kesalahan-kesalahan yang terakumulasi dan akan menyebabkan apa yang idealnya seperti yang di sebelah kiri ini itu akan menghasilkan yang ada di sebelah kanan jadi apa yang kita bahas di kuliah ini adalah mengenai beberapa tipe dari wheel lokomosi dari dari wheel robot serta persamaan kinematik ya kinematik yang menentukan dimana posisi dan orientasi dari dimana posisi dan bagaimana orientasi dari robot itu berdasarkan kecepatan dari roda kita juga memperkenalkan di kuliah pagi ini tentang non-holonomic constraint dan mengenai odometri dan dead reckoning itu beberapa konsep yang kita pelajari pada kuliah ini secara ringkas persamaan 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 apa kinematik dari dari robot tadi itu diberikan sebagai tugas tugas grup kecil mungkin ini saja untuk yang paling banyak digunakan ya differential drive yang anda perlu turunkan dan anda bisa menerima me-refer ke ke sumber-sumber yang ada di di buku maupun ada di di internet untuk menurunkan persamaan ini saya kira tidak tidak terlalu sulit begitu untuk diturunkan sebagai tugas baik saya kira kita apa kita istirahat sejenak sekitar 5 menit terima kasih